Dari Hati Ke Hati Dari Pintu Ke Pintu Terserah kalian memanggil dia siapa Gak penting banget bagi dia dipenggil apa Karena Masya Allah ya Beliau begitu banyak pengalaman-pengalamannya Harus kita dengarkan Dan semoga kita bisa mendapatkan Manfaat daripada cerita OMA Qasidwar Insya Allah kali ini kita akan bertanya-tanya tentang pengalaman beliau selama menemani al-mahrum ujah sampai akhirnya kambil al-mahrum ujah. Ini singkat sejabat ini 10-15 menit aja. Perkenalan dengan al-mahrum di mana? Pertama kali jumpa. Di SCTV itu pada program di Ambang Fajar subuh waktu itu. Jadi beliau itu dulu baru-baru ceramah. Waktu itu sebenarnya ceramah itu yang kita pakai itu adalah Umi, ibunya. Umi Tato dengan al-mahrum abangnya Ustateria. Nah kemudian diperkenalkan al-mahrum ujah ke situ ke produser. Nah yang pertama kali itu di program itu saya masih ingat waktu itu kita membicarakan tentang kehidupan dunia malam bayangin itu pertama kali baru pertama kali siaran bareng. Itu langsung ada cuplikan lagu itu. Gadis malam berjalan pelan Javajai itu perkenalan pertama. Dan yang lucu awal itu al-mahrum ujah sempat bilang ke produser mbak boleh gak saya jadi ganti-gantian deh nemenin apa namanya Agus jadi host ketawain. Ustaz ngapain? Ustaz jadi Ustaz aja jadi host nah alhamdulillah dari situ dengan khasnya beliau itu dari kiro'ahnya yang bagus itu dari situlah mulai beranjak 2002-2003 sampai akhirnya 2013 beliau meninggal itu bersama juga dengan saya. Jadi Allah itu memberikan kesempatan penuh dari mulai opening sampai closing opening sampai closing ya ajib ya. Apa sih kesan yang paling ajibnya sifatnya beliau yang paling mengesankan hati Ustaz Agus yang sifat ini gak dimiliki orang lain gitu. Dia yang punya gitu. Ya. Jadi gini Ustaz. kalau apa namanya dia itu kan orangnya asik-asik aja. Yang pertama yang saya tahu adalah Ustaz yang gak jaib. Dia gak jaib. Betul. Ya. Apa adanya gitu kan apa adanya ke orang tidak tidak khawatir dengan penilaian orang. Gitu. Gitu. Kadang-kadang mohon maaf beliau kan masih suka ngerokok gitu suka diledekin. Ustaz kok ngerokok? Iya nih. Karena saya sebenarnya gak setuju nih sama Amerika jadi rokoknya kan rokok dari sana gitu. lo bakar ya. Jadi saya bakar rokoknya aja. Bercanda aja beliau begitu. Nah. Itu. Kemudian juga solidaritasnya. Jadi gini. Dia itu tidak boleh melihat orang lain susah. Gak bisa. Gak bisa. Dia langsung telpon. Misalkan ada temen yang susah ditelepon. Kalau gak dia telpon dia telpon temennya suruh bantu temennya. Eh. Si ini lagi susah tuh. Lo bantu dia. Nah. Terus juga dia suka ngajak. Kayak antum lah gitu. Nelfon. Ngajak. Ngajak. Saya ngajak aneh untuk ikutan. Kayak begitu. Ikutan nih. Jalan. Gitu. Dan cara antum juga ngasihnya. Aduh mohon maaf ya. Padahal ngasihnya lumayan. Tapi dengan dengan meredahkan. Jadi tidak meredahkan orang yang apa yang diajak. Nah. Dan juga dia tidak pernah membuat membuat apa namanya ingin popularitas tersaingi. Dia gak ada hasrat di hatinya. Iya. Jadi dia kumpulin para ustadz. Di orbitin. Dia nors. Gak ada gak ada kekhawatiran ini akan nyanyin gue nih. Ini juga ada satu pengalaman unik tuh. Satu malam di waktu pertama mulai berteman ya di Bali. Kita ke Akram ya. Itu kenalnya gimana? Kenalnya lewat awalnya lewat sosial media lewat Twitter. Oh. Lewat Twitter. Eh itu misalnya. Pertama kenal sebetulnya. Iya. Tengteng deeng. Gak. Saya gak tau. Saya lupa pertama kenal. Cuman pertama ketemu itu di Bali. Yang jelas sebelum sebelum bertemu tuh kita sudah berteman di BBM. BBM. Blackberry Messenger. Angel. Jadi suatu hari Anda kan punya aku Twitter. Tapi followersnya cuma 300 orang lah. 300 orang. Pas pagi-pagi saya liat followersnya 3000 lebih. 3500. Ternyata almarhum endorse saya di tweetnya dia. Dia bilang follow pelukis hati. Follow dari Suleman pelukis hati yang baik hati. Yang dekat dengan ilahi. Masya Allah. Sehingga dalam satu malam 3000 followers dia yang follow saya. satu malam ini. Masya Allah. Dia bilang Masya Allah. Ini tweet itu masih ada sampai sekarang di Twitternya dia. Nanti kalau bisa di pajang di sini dikeluarin. Nanti kita ngobrol nih. Keluarin tuh. Boleh-boleh. Nanti kita coba. Jadi disana saya liat orang baik banget orang luar biasa baik banget. Gaul banget. Dan waktu saya udah di Bandung juga pernah diajak pergi dan satu kelebihan almarhum itu kalau kita ada di sana dia sama kayak Ustaz Abdul Somad hari ini dia selalu sebut sahabat nama sahabatnya dalam tausianya. Oh iya betul. Nah ini sahabat saya ini dan diangkat-angkat sama dia. Kalau dalam perjalanan waktu itu kan dari hotel ke tempat ceramah itu anak ngomong lah beberapa ilmu agama yang anak pahami cerita kan. Kemudian dia memang seorang mubalik yang hebat. Jadi dalam ceramah diulang lagi. Seperti tadi saya dengar dari sahabat saya dari Suleman gitu. Bahwasannya begitu lah. Dunia ini seperti ini. Diulang di copy paste kata-kata itu dan dia mention kita. Betul. Hari ini kan sebagai orang kan kalimat yang redaksi dari kita dia pakai tapi dia enggak sebetulnya kita tahu. Akhirnya poster yang kita buat memang diambil terus dia enggak tulis enggak ada mensage kita. Jadi orang yang sangat baik hati makanya memang benar yang pantas ya ketika seorang ulama ditanya kenapa orang baik-baik itu cepat meninggalnya. Kalau ulama itu menjawab pernahkah kau pergi ke taman bunga yang kau petik bunga yang bagus apa yang jelek? Yang lebih dulu. Yang bagus dulu. Jadi terus panjang lah proses perjalanan dakwah Ustaz Agus ya dan menemani al-mahrum banyak sekali cerita ya. Ada lagi Ustaz jadi salah satu karakter tadi ya tadi udah dengan mengorbitkan orang kemudian beliau juga tadi ia memperkenalkan dan bahkan saya kalau kadang-kadang cuma menemani doang iseng gitu itu gak mau dipanggil sama dia dikenalin ke seluruh orang yang ada yang ada di atas ya. Terek panggung. Nah kemudian dia rajin belajar jadi gini kalau beliau itu kan disana ada saung juga di rumah mundang para Ustaz dia gak ngomong yang berdebat yang denger aja dia yang berdebat kan para Ustaz tapi disitulah ternyata dia mengambil ilmu mendapatkan ilmunya seperti itu nah jadi kayak begitu nah itu karakternya nah tapi kalau dalam secara umum itu ada tiga perubahan yang dia bikin yang pertama adalah dia membuat yang namanya revolusi apa namanya pemikiran jadi gini revolusi mental ini revolusi mental ini udah lama loh sebelum ada revolusi mental sekarang saya udah nulis di buku duluan nih jadi bukan niru ya nah revolusi mental itu masih gini ketika ada orang nanya Ustaz gue ini masih apa namanya gue masih banyak dosanya nih ya kan atau dia sorry dia berangkat ketemu anak tempat tongrongan eh Assalamualaikum hidup pada sholat belum wah gimana kita mau sholat Ustaz kalau kita masih maksiat Ustaznya akhirnya bilang begini ya elah kalau nunggu lo kelar maksiat kapan mau sholat ya gitu nah terus gimana udah sholat aja tapi kita masih maksiat gak apa-apa sholat aja biarkan amalan sholat itu yang akan memanggil atau menarik lo menjadi lebih baik itu kan revolusi mental orang yang tadi tidak punya harapan merasa jauh dari Allah diberikan harapan diberikan dorongan itu mental nah kemudian adalah revolusi apa namanya sosial dia cerama bayangin pernah diundang di tempat mohon maaf sebuah salon yang isinya itu para orang-orang yang melambai gitu kan datengin nah sampai disitu hal yang kritik ustaz ngapain sih datengin mereka mungkin mereka berubah orang juga ada sebagian mereka yang mohon maaf kelaminnya udah dirubah katanya apa kata almarhum tugas cuma untuk dateng doang bagian tuh soal itu hidayah dari Allah itu nah yang ketiga adalah revolusi budaya sejak almarhum budaya masuk woy yang namanya baju dulu kan cuman ustaz tuh cuman putih ini doang pake peci putih tapi begitu beliau masuk beraneka ragam preview preview sehingga sekarang susah membedakan mana ustaz mana artis lebih keren ustaz padahal artis-artis apalagi zaman sekarang lebih ngeri lagi kan artis-artis pada mengidolakan ustaz istris artis istris maksudnya gimana ustaz suka mu ustaz gitu enggak memang coba lihat fenomena ustaz ustaz kan fansnya artis-artis semua banyak disukanya artis iya artis-artis semua merasa lebih aman kalau artis itu iya maksudnya gini loh dengan adanya revolusi yang di awali sama al-mahrum tadi jadi ustaz-ustaz sekarang jadi keren-keren jadi gaul-gaul kayak ustaz hanan ataki muncul dengan stylenya ustaz-ustaz cuman ada satu yang menarik al-mahrum itu kalau di di luar tausia dia gaul gila-gilaan kan pakai sepatu but pakai jaket kulit semuanya tapi pas tausia dia selalu bersorban nah itu dia maksud saya saya mohon maaf nih saya agak kritik nih susah ustaz boleh saya kritik disini ya jadi boleh lah ustaz tuh gaul cuman harus ada tepatnya ketika cerama ya mohon maaf jangan pakai topi pad lah jangan pakai topi pad jangan pakai yang kayak gimana gitu loh karena ini harus membedakan al-mahrum puja apa kurang gaulnya sih saya berani tantangnya disini siapa yang merasa lebih bergaul daripada al-mahrum puja nggak akan ada tapi begitu dimasuk ke masjid sadar betul bahwa masjid itu adalah wilayah yang dimana disitu harus ada perbedaan harus ada pembedaan harus dihormati harus dihargai harus juga berpenampilan selayaknya semangat semangat saya mau ngomong ini bener nah karena ini unik-unik antum lama yang ga pernah disampaikan disini puas nanti anak yang dikritik yang diantam jadi ngerti kita ini bukan aneh ngomong tapi difasilitasi ya ustaz Derry jadi mau bener masuk-masukan aja kan pernah juga ada beberapa orang yang khori ngimamin terus pakai topi terus dibully orang sebetulnya bukan dibully memang mata ini kan ga bisa berdusta meskipun orang itu tidak sholat mungkin orang itu jauh dari Allah tapi ketika melihat keindahan sunnah hatinya pasti membenarkan benar iya benar kalau itu ga layak ga pantas pasti dia ngomong tapi saya pun kadang-kadang kan ada orang mengkritik kenapa lu main gitar pakai sorban anak memahami mata dia ga nyaman ngeliat itu cuman anak kan punya alasan sendiri juga karena memang anak anak memang senangnya begini gitu mudah-mudahan Allah ampun kan kalau ustaz dari kalau pakai yang lain nggak cocok masalahnya itu aja anak pernah coba pakai celana jeans kayak capung jadi tolong lah kalau mau ngomong kritik itu situasional gitu pernah anda coba gaul-gaul anak celana jeans dulu masih ada akhirnya saya kasih sama orang semua pakai jeans sebagaini semua nggak cocok karena ma'ala kuasa ada sarung ada jubah ini alam praktiskan alam mudahkan alhamdulillah banyak yang harus kita dengar dan hari terakhir ya almarhum nah hari terakhir waktu itu jalan bareng tiba-tiba Allah menggerakkan saya untuk datang ke rumahnya sampai di rumahnya gak ketemu dia udah jalan saya nyusul pakai motor di boncengin di keterampatan pondok indah ketemu ingat saya wajah dia nengok ke belakang dia cuman dia kan manggil saya ikut aja lo gitu saya bilang gue kangen sama lo nih dah jalan nah di perempatan beradu dalam itu sempat jatuh jatuh ini yang orang gak tau jadi motornya pelan tiba-tiba ada taksi motong motornya ke apa stunnya ke belakang begini kemudian jatuh terbawa berat motor rebah pelan-pelan nah disebelahnya itu truk ininya nih itu nempel di ban truk tangannya ke bawah itu kalau truk jalan keindes pasti tangan semua orang teriak berhenti oh truknya kebingung kan dia gak jalan berhenti akhirnya almarhum apa berdiri dia seka sih masih kebayang wajah dia seka gini dia tunjuk wajah kita dia bilang apa eh ya lu jangan mikir yang macam-macam lu lihat gue alhamdulillah BPK aja kan udah kalau itu badannya memang kurang enak sakit udah ustad diboncengin aja alah emang gue anak kecil jalan tuh nah sampai di cafe di Kemang itu di pojokan motor besar kan di depan karena saya diboncengin saya turun nyamperin beliau begitu turun dia biasa ya dia cerita dia cerita dia cerita begini dia bilang eh Cong lu tau gak tadi tuh pas gue jatuh wah keren banget itu ada cahaya putih men itu kalau di filmin keren banget saya terus-erah gak bingung ini orang kan itu mau kecelakaan mau di dibilang indah banget dibilang indah banget gitu cuma saya kan waktu itu gak berpikir macam-macam ya tapi kan itu sesuatu yang menurut saya gak lazim mungkin ya ini gak lazim loh gimana orang mau kelihatan sesuatu yang indah indah cahaya nah sampai situ duduk saya beliau nih di depan teman satu bucek dateng lah dua orang SPG rokok temperin mau diusir sama security dia bilang bang biarin aja bang mereka mas cuman pengen cari rejeki sering dianggap kakak bener gue nih semua orang nganggap gue bener belum tentu gue orang bener bayangin gak jadi dia usir berapa nih 150 ribu ustad maaf boleh gak saya bayar 500 ngasih 500 kenapa pake maaf kenapa kenapa pake maaf yang pertama supaya kata maaf ini tidak merendahkan ya kan bodi itu bukan bukan meminta-minta enggak dijualan yang kedua kata maaf itu apa tidak ada maksud yang lain ngasih 500 ribu gak ada setelah mengasih 500 ribu minta nomor hp enggak enggak gitu 500 kasih 500 ribu udah setelah itu kemudian apalagi yang sangat luar biasa setelah ngasih dia bilang gini Neng tolong doain ya supaya saya selamat dunia akhirat pertanyaan saya pantes enggak seorang ustad minta didoain ya oleh wanita yang pada saat itu mengenakan busana yang minim Allah Allah jawab bayangin diminta doa yang pernah pernah terus satu satu cerita dari almarhum eh dari mas opik kan mas opik cerita dia bilang uj aneh ini di cacimaki orang dibilang wali setan lah bilang macam-macam kan gitu terus apa respon almarhum dia bilang kalau ada cacimaki yang lebih parah dari itu kasih gua oke guys banyak lagi yang harus kita ungkap kita ceritakan kita kuras ilmu daripada Ustaz Agus Eduard yang beliau alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat da'i dari MUI ya sertifikasi beliau diajak juga sama keholin nafis cuman waktu beliau ini yang belum insyaallah jadi insyaallah semoga berkah dikita istiqomah da'wah sampai akhir 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 kita amin ya Allah oke wa bilaitafiq wa lidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalamualaikum assalamualaikum